Om Swastiastu Di bangku kelas 11 SMK Negeri 5 Denpasar Yuana yang satu ini mempunyai kemahiran dalam bidang seni tari Dirinya belajar tari secara otoridak alias belajar dengan sendiri Sehingga saat ini dirinya sudah menguasai berbagai jenis tari Bali Hingga berkesempatan mewakili sekolahnya dalam ajang FLS 2N 2021 secara virtual Dan tentunya pemirsa sudah penasaran kira-kira siapa sih yang akan kita ulas kali ini Pun itu pemirsa selama 30 menit ke depan bersama saya Eva Jantika Inilah dia Yuana Max Yuana Bali pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi Dari SMK Negeri 5 Denpasar Yuana yang kini sedang duduk di bangku kelas 11 ST1 ini memiliki nama lengkap Nilo Komang Sekar Kumaladewi Remaja yang kerap bisa paskari ini merupakan salah satu siswa Yang aktif serta tekun dan bertekad kuat dalam pelostarian seni dan budaya Bali Salah satunya dengan menekuni bidang seni tari Sekar menceritakan dirinya mulai belajar menari sejak duduk di bangku taman kanak-kanak Dirinya belajar secara otodidak sebelum akhirnya mendapat pembinaan dari guru-guru yang ada di sekolah Sampai duduk di bangku sekolah dasar pun Sekar belajar menari secara otodidak tanpa masuk sanggar untuk belajar menari seperti kebanyakan teman-teman lainnya Karena keterbatasan biaya Namun hal tersebut tidak pernah menyurutkan niat Sekar dalam mendalami berbagai jenis tarian Bahkan sejak menginjak kelas 3 sekolah dasar Sekar mulai ikut dalam berbagai lomba menari Bahkan sampai ditunjuk mewakili sekolah dalam ajang PSR Pekan Seni Remaja Sampai saat ini pun kegiatan menari Sekar lebih banyak dilakukan di rumah dengan mencari tutorial di media sosial terlebih di tengah pandemi seperti saat ini Jadi Sekar di awal mulai menari, mulai TK Jadi saat itu latihan-latihan aja di sekolah dan gurunya bilang kok agamnya bagus padahal belum ikut sanggar sebenarnya Nah akhirnya mulai ikut lomba menari aktif di sekolah dan ikut PSR itu di kelas 3 SD sampai saat ini Sebelumnya Sekar belum pernah latihan di sanggar jadi Sekar latihan otodidak sendiri Selama mengikuti dunia tari Sekar memang tidak pernah mengikuti sanggar Pertama karena dulu emang tidak ada biaya ya Jadi bukan karena tidak ingin mengikuti sanggar Tapi pertama tidak ada biaya dan gak tahu kalau dulu itu ada sanggar yang mengajar anak-anak untuk belajar menari gitu Jadi dulu emang gak tahu kalau ada sanggar Kalau perjalanan menarinya Sekar mulai SD itu ikut lomba tari pendet, panyembrame, gabor, yang seperti itu Dan mulai meningkat di SMP Sekar mulai menggeluti tari Sekar Jempiring, yang seperti itu Sekar Jagat Dan juga ikut serta dalam tari kreasi seperti itu Kalau untuk tarian favorit Sekar emang suka menari dan semua tarian emang Sekar sukai seperti itu Tapi ada tantangan tersendiri di SMP yang pertama kalinya Sekar dipilih untuk ikut tari kreasi dalam perlombaan FLS 2N Dan disitu sih tantangan tersendiri, jadi kalau misalnya tarian yang lain kan memang sudah ada pakemnya Dan sudah ada di Youtube bisa dipelajari Tapi kalau misalnya tari kreasi tersendiri, itu gurunya langsung memberikan gerakan Sekar harus menangkap dengan baik dan cepat seperti itu Jadi disitu sih tantangan pertama Sekar dalam dunia ini Dalam menekuni bidang seni tari ini, banyak pengalaman yang didapatkan Sekar Baik pengalaman berkesan, bahkan sedih sekalipun Karena menurut Sekar, hal apapun yang ditekuni pasti mendapatkan hasil yang maksimal Tentunya melalui berbagai proses Berbekal pengalaman tersebut, Sekar bertekad untuk terus belajar menari Agar mampu menginspirasi Iwana Bali lainnya dalam melestarikan seni dan budaya Bali melalui seni tari Pengalaman berkesan ada, jadi kelus kesah selama proses latihan terutama Tentunya kemenangan diraih, pasti ada prosesnya tersendiri Jadi kalau misalnya kita mau juara, pasti prosesnya lebih banyak di selama proses Jatuh, habis itu luka, dan lain sebagainya Bahkan sampai pernah latihan nari, saking prosesnya sangat berat Itu bisa Sekar sampai sakit dan gak bisa bangun pernah Tapi balik lagi, karena Sekar memang suka menari Jadi kalau misalnya tahu menari itu susah, latihannya juga berat, dan lain sebagainya Sekar gak menyerah, Sekar tetap menggeluti itu Dan tetap dengan senang hati melakukannya Dari sejak kecil, sudah menggeluti dunia tari Tentu berbagai lomba pernah diikutinya Sampai saat inipun, Iwana yang gemar fotografi ini Kerap kali mengikuti ajang lomba dalam bidang tari Seperti saat ini dirinya tengah mewakili sekolah dalam ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N Tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring Pada kesempatan tersebut, Sekar mengikuti lomba tari tradisional Dengan memilih tarian Lawat Landung Tarian yang menceritakan tentang kisah Raja Jayopangus Kang Chingwi dan Dewi Danung Kata Sekar, selama proses latihan Tari tradisional ini sangatlah sulit Karena harus menari dengan topeng Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Sekar Dalam mendukuni bidang seni tari Sekar berharap, dalam ajang FLS 2N kali ini Dirinya mampu memberikan yang terbaik untuk sekolah Sekar rekaman waktu itu mewakili SMK Negeri 5 Di lomba FLS 2N Tari Tradisional Di situ ikutnya lomba tari tradisional Kebetulan untuk pertama kalinya juga FLS 2N melaksanakan perlombaan tari tradisional itu tunggal Biasanya duet atau trio atau berkelompok Jadi sekarang tunggal, solo Dan kebetulan SMK sekolahnya, guru-guru di pengajar seni tari Itu memberikan kepercayaan kepada Sekar Untuk mewakili SMK Negeri 5 dan Pasar Dalam perlombaan tersebut Dan itu sangat sulit Tatangan pertamanya Sekar untuk menari Menggunakan topeng Jadi selama proses latihan Itu sama seperti yang dulu-dulu Jatuh sampai sakit dan lain sebagainya Bahkan hampir pingsan juga dapat Karena untuk pertama kalinya menari dengan topeng Dan kalau teman-teman tahu Menari dengan topeng itu sangat susah Seperti itu Jadi untuk pertama kalinya Sekar mencoba itu Ya pengalaman yang sangat berarti Dan juga menyenangkan Sebenarnya itu menantang Menantang diri Sekar pribadi kembali Untuk menjadi penari yang lebih matang lagi Jadi enggak cuma menari itu Dicoba tarian yang mudah-mudah saja Jadi perlu mengasah mental Mengasah kemampuan juga Dengan mencoba sesuatu hal yang baru dan lebih menarik Besar harapannya Sekar Setengkara nanti yang FLS 2N Karena sekarang masih dalam proses penilaian Setengkara bisa jayanti Karena itu kan perlombaannya provinsi ya Lawannya juga berat dari sekolah-sekolah lainnya Yang ada di Denpasar Bangli dan juga kabupaten lainnya Selain belajar secara otodidak Kini Yuwana kelahiran Denpasar ini Mulai bergabung dengan salah satu komunitas seni Yang dibentuk bersama teman-teman sebayanya Banyak hal yang dipelajari Sekar Dalam komunitas yang diikutinya Terlebih di tengah pandemi seperti saat ini Kegiatan yang kerap dilakukan Sekar Bersama komunitas seperti Olah Tubuh Gerak Tubuh Mendalami kembali dasar-dasar tari sampai belajar Tata Rias Nah kalau komunitasnya itu baru terbentuk tahun kemarin di bulan Agustus juga Dan itu kebetulan komunitas yang induknya itu dari Sangar Seni Kebu Iwo Jadi itu terbentuk disana keanggotaannya ada anak-anak SMK dan juga kuliah Jadi kalau di komunitas itu karena sekarang belajarnya daringnya dalam jaringan di SMK Jadi untuk pembelajaran seni tari tersendiri itu agak sulit kalau di daring Dan biasanya kalau di seni tari itu kan belajar pakemnya kembali dasarnya lagi di SMK dan juga belajar olah tubuh Nah itu semua diajarkan secara online sama gurunya Jadi kita buat video dan karena saat itu Sekar kebingungan Kebingungan untuk gimana sih belajar seperti ini online dengan pembelajaran yang baru-baru Sekar dapatkan Seperti olah tubuh dan yang lain sebagainya di sekolah Nah sedangkan kita gak praktek jadi kita kebingungan kan pastinya Pastinya teman-teman yang lain jurusan lain juga kalau belajarnya online itu cukup sulit juga Jika tidak ada pembelajaran yang benar-benar merinci benar-benar detail diajarkan oleh guru Karena sekali lagi kalau menurut Sekar belajar apapun itu kita perlu guru Mungkin bisa otodidak seperti Sekar dulu otodidak mempelajari seni tari Tapi kembali lagi pasti ada sesuatu yang kurang kalau tidak ada yang menilai Kalau tidak ada yang memberi masukan dan lain sebagainya Maka dari itu kita perlu guru Nah dari kebingungannya Sekar itu ada teman dari Sangar Sedegobo Iwo Yang mengajak Sekar untuk mengikuti komunitas itu Dikasih tahu komunitasnya itu kita ada latihan olah tubuh di pantai Tapi sekarang lagi off karena PPKM juga Dan ada latihan dasar tari dan juga tertari Nah kebetulan karena Sekar merasa kebingungan untuk belajar di rumah Maka dari itu Sekar ikut komunitas tersebut Agar sebagai tempat cadangan ya bilangnya tempat cadangan untuk Sekar belajar juga Nah kebanyakan ilmu yang Sekar dapatkan sekarang dari sana Karena praktek di sekolah juga jarang Kebetulan saya teman dekatnya Sekar atau satu gelas dengan Sekar Kebetulan kami juga sering berproses dalam bimbingan selitari Sering membuat garapan atau ikut komunitas Kami sering bareng-bareng juga Dan menurut saya Sekar itu orangnya berkomitmen Disiplin, rajin Harapan buat Sekar ke depannya Bisa menjadi contoh buat teman-teman juga di rumah Bisa menjadi contoh Bagaimana seorang Sekar itu Tekun, ulat, rajin Dan menjadi penerus bangsa yang Di bidang seninya itu luar biasa Seperti itu Nah bagaimana Yana Bali kegiatan Nilo Komang Sekar Gumala Dewi Dalam belajar menari Bali untuk persiapan mengikuti ajang FLS 2N Mewakili sekolahnya di tahun 2021 ini Tentu sangat bersemangat dan juga penuh perjuangan ya Dan pemirsa di semen berikutnya kita bersama-sama akan kembali Memulas profil Sekar lebih dalam lagi dan kegiatan apa saja yang diikuti oleh Sekar Tentunya jangan kemana-mana tetaplah di Yonamex Yona Bali, Sekar Kumala Dewi Merupakan siswi berprestasi dari SMK Negeri Lima dan Pasar Tidak hanya mempunyai kepiawaian dalam bidang seni tari Bali Namun Yona yang mempunyai kegemaran dalam bidang fotografi ini Juga menekuni bidang netarias, garap tari hingga membaca puisi Pemirsa uniknya di bidang garap tari Sekar, dia yang dibantu dan bersama-sama teman-temannya menggarap tari baru Yang berjudul Acirah Pengangon Dan kira-kira seperti apa ya karya tari barunya ini Dan seperti apa juga kegiatan Sekar dalam bidang netarias Untuk itu kita akan saksikan, ini dia Yona Bali, Nilo Komang Sekar Kumala Dewi Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan ikutut selamat dengan Ninengah Milah Selain menekuni bidang seni tari, Sekar juga menekuni bidang netarias dan olah tubuh Sebagai dasar dalam menari agar badan lebih lentur juga lebih luas dalam menari Di bidang netarias, Sekar belajar berbagai teknik merias Dari rias putri halus, putri keras, putra halus, putra keras sampai payas agung Di sekolah, Sekar juga mengikuti kegiatan garap tari Atau menciptakan tarian baru dari materi-materi yang sudah diajarkan Baru-baru ini, Sekar bersama teman-temannya di komunitas Menciptakan salah satu tari kreasi yang diberi nama Tari Kreasi Acirah Pengangon Tarian tersebut diambil dari salah satu tradisi yang ada di Bali Dalam penciptaan tari ini, Sekar merasa tertantang Karena baru pertama kali ikut dalam kegiatan penciptaan Hal tersebut tentunya tidak disiasiakan Sekar Mengingat semua yang ia kerjakan Memberikan manfaat yang dapat dijadikan bekal untuk kedepannya Jadi selain Sekar menggeluti bidang tari Camang-camang tari itu kan banyak Jadi ada olah tubuh, koreografi, garap tari, tatarias juga Nah, di samping menari yang sudah ada Tari tradisional dan lain sebagainya Sekar mengikuti olah tubuh Olah tubuh itu bisa dibilang sebagai dasarnya kita menari ya Jadi kalau kita menari kan kita perlu melenturkan tubuh Jadi dalam olah tubuh itulah kita melatih tubuh kita untuk lebih lentur lagi Lebih luas lagi untuk menari Seperti itu Nah, pelajaran Sekar sekarang di SMK Untuk di kelas 11 SMK ini ada garap tari Nah, di sini Sekar memiliki tantangan tersendiri bagi diri Sekar Garap tari itu kan kita membuat tarian baru Tarian baru lagi dari materi-materi yang sudah diberikan Dan gurunya sudah memberitahu kalau koreografi atau menggarap tari itu perlu ide Perlu eksplorasi terlebih dahulu Entah itu kita mengeksplorasi dari tradisi yang sudah ada Atau lingkungan masyarakat Atau benda-benda yang ada di sekitar kita Seperti itu, itu tantangan tersendiri buat Sekar Karena sebelumnya tidak pernah terpikirkan kalau Sekar akan menciptakan gerakan baru Atau menciptakan tari kreasi yang barunya bersama teman-teman tentunya Jadi sekarang di SMK mendapatkan pelajaran itu sangat tertantang Dan juga seru banget untuk mempelajari itu Membuat tarian baru dengan musik yang baru yang belum ada sebelumnya Nah, di samping itu Sekar mengikuti Tata Rias juga Yang dimana kalau di sekolah itu difokuskan untuk Tata Rias Tari Tata Rias Tari itu ada beragam Ada beragam Entah itu putri halus, putri keras, putra halus, putra keras, karakter Dan bebanyolan juga ada Tata Rias minimalis juga ada Jadi di sekolah tidak terfokuskan untuk diajarkan Tata Rias Tari saja Jadi diajarkan untuk PS Agung juga minimalis juga Jadi Tata Rias yang bisa kita pelajari Dan nantinya bisa kita kembangkan di kehidupan kita tersendiri Jadi lumayan seperti Sekar sendiri Mengembangkan diri di Tata Rias Sering ambil job untuk Rias minimalis, pagar ayu dan lain sebagainya Selain garap tari, Yoana kelahiran di Pasar 8 September 2004 ini Juga menekuni bidang baca puisi Membaca puisi merupakan salah satu hobi Sekar Kegiatan baca puisi digeluti Sekar sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama Berbagai loma baca puisi juga pernah diikuti Sekar Dan tak hayal meraih berbagai juara Selain koreografi, garap tari, Tata Rias Sekar juga menggeluti bidang baca puisi Mulai dari SMP, Sekar mulai mengikuti PSR Dan Swahe disitu mendapatkan juara juga di PSR Untuk baca puisi putri berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Bali Selain itu Sekar juga fokus di bidang jurnalistik, fotografi dan juga majalah dinding Jadi membuat berita seperti itu Tapi sekarang untuk di SMK karena memang sekolahnya online Jadi perlombaan majalah dinding, jurnalistik dan pembuatan berita seperti itu Sangat jarang dilaksanakan sudah dari tahun kemarin Sekar tidak ikut lomba tersebut Walaupun belajarnya online, tapi masih ada Youtube Masih ada aplikasi lainnya yang disediakan di handphone kita Jadi itu harus kita memanfaatkan sebaik mungkin Gimana sih caranya walaupun kita sekolahnya online Tapi kita tetap harus berkarya, harus berkreativitas Jangan yang mentok, diam aja di rumah Ada tugas baru dikerjakan Jadi kita harus mengembangkan diri kita juga Kemampuan kita juga Jadi kalau misalnya kita hanya diam, terpaku di rumah Apalagi sebagai remaja zaman sekarang ya Kalau misalnya kita hanya terpaku di rumah Atau main gadget aja, menunggu tugas aja Itu lama loh kita nunggu bertahun-tahun Tidak sekolah-sekolah Dan kapan saatnya kita mengembangkan diri Kalau tidak sekarang gitu Jadi kalau sekap pribadi Tetap seperti sekarang Tetap jaga kondisi Tetap jaga protokol kesehatan Tapi sekarang bisa berkarya dengan itu Belajar di tempat Sekarang latihan sama teman-teman pun Bukan yang latihan sekedar latihan Tapi mengabaikan protokol kesehatan Tetap kita percaya dengan adanya wabah yang kita rasakan saat ini Tapi kita juga tidak boleh Yang namanya diam di tempat Dengan tidak berkreativitas Dengan alasan Oh ada virus, oh ada penyakit ini, ada penyakit itu Tapi kita tidak melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita laksanakan Bahkan menurut sekar pribadi Karena sekarang sekolahnya online Jadi waktu belajarnya kita Mungkin kalau sekar pribadi Pagi dikasih tugas, selesai tugas Pasti diem Nanti nunggu pelajarannya lainnya Nah kalau misalnya kita gunakan waktu Luangnya itu kita untuk diem Apalagi sudah hampir Dua tahun kita Dalam kondisi seperti ini Kita tidak akan berkembang Kita tidak akan tahu dunia luar Seperti apa, seberat apa Karena ya Generasinya sekar SMK sekarang kan tidak sekolah Apalagi yang harusnya training Tidak training Jadi kita tidak merasakan Bagaimana sih dunia luar Gimana beratnya kerja di luar sana Nah jadinya kita harus cari tahu sendiri di rumah Kita harus berkarya sendiri di rumah Kita harus belajar Apapun yang bisa kita pelajari Jadi semuanya Semua orang bisa mempelajari apapun Jika mereka memiliki keinginan tersendiri Yona Bali tidak terasa sudah 30 menit Kita bersama-sama Semoga informasi tadi dapat bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa saksikan Yona Mike seminggu depan Karena kami akan hadir kembali Menyajikan informasi seputaran prestasi Muda Mudi di Pulau Dewata Lalu itu saya Pak Jandika Mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Dan sampai jumpa minggu depan Pemirsa dapatkan informasi menarik lainnya Dengan subscribe channel Youtube At program Bali TV Untuk itu ingat terus Kembangkan aktivitas Jawa dan juga narkoba Ingat juga dengan pesan ibu Dengan selalu terapkan 3M Wajib memakai masker Wajib menjaga jarak Wajib mencuci tangan Dan wajib menjauh kerumunan Menuju Bali Bangkit Bali Era Baru Indonesia Maju Sampai jumpa Salam Yona Om Santi 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 Om Sampai jumpa Terima kasih.